Jangan lupa Saksikan film Perjanjian Dengan Iblis Di bioskop Mulai Dua Tawaran pertama untuk saya Bukan dikasih tau kalau ini ada tawaran film horror Tapi justru karakternya dulu Yang ditawarin dari ND Pictures ke saya Terus saya baca, oh Reng Yanis Reng Yanis itu perempuan Yang sangat Powerful di tempat Di tempat dia Di sebuah pulau Yang akan menghandle sebuah Villa yang bagus Dan dia yang nanti akan melindungi satu keluarga ini Dari ancaman di pulau ini Jadi menurut saya ini juga Saya belum pernah dapet tawaran seperti ini sebelumnya Yang udah-udah tokoh-tokohnya yang gak jauh-jauh Dari karakter si Artika seri devinya ini Jadi buat saya ini sangat baru Dan waktu itu juga sempat kaget Oh ini kan horror Tapi ternyata setelah saya baca Dramanya sangat kuat Dan pesan si sutradara sekaligus penulisnya juga Buat saya sangat intimate sekali ya untuk menyampaikan pesan esensi tentang value keluarga itu lewat film horror Jadi gak cuma, kalau bisa dilihat nanti disaksikan gak cuma sekedar buat ngaget-ngagetin aja Tapi juga mengaduk-aduk emosi Kalo aku ambil film horror itu karena aku emang udah dari dulu suka sama horror Aku suka nonton film horror juga Dan aku juga kayak pengen bercita-cita supaya bisa masuk ke film horror gitu Pengen ngerasain cara buatnya gimana Itu aja sih Ternyata? Ternyata? Horror juga gak? Enggak sih beda-beda sama pikiran aku Lebih banyak orangnya Lebih kayak Lebih Beda lah di Bioskop sama di aslinya gitu Jadi jauh beda Kalo saya tidak mengambil, saya diambil Dicebak tepatnya Jadi kalo Agi itu Saya susah cari Pokoknya kriterianya saya waktu itu bilang sama casting director Cari orang yang Bukannya baik banget Tapi sebenernya jahat Cari-cari ke pemain gak ada Ini kan tampangnya baik gitu Tampangnya loh Kita gak tau hatinya Jahat banget Namanya sahabat Kita bilang Ya kan lo kaku Lo kaku Kakunya sih kayaknya Oke thank you ya Itu yang Kayak gitu memang itu yang saya mau dari dia Cuman memang Kalo itu bener-bener disuruh datang ke kantor gitu Ya mana ke tempat gue gitu Terus cuma-cuma dikasih script Oke gila jadi pengen cast ya gitu Sialan emang Terus Wah serius nih Tapi dialognya gak banyak kan Udah gak banyak gitu Terus Shootingnya enak Kita jalan-jalan Pantai Oke juga nih Mumpung lagi kosong Lagi pada ngedit film Jadi belum ada kerjaan lain Yaudah lah gitu Gak Abi juga Abi teman baik saya udah dari dulu gitu Ya kita sama-sama Sama-sama bikin project yang menyenangkan lah disini Seru-seruan Sebagai karakter Apa namanya Perempuan yang Membutuhkan Kasih sayang Dari Seorang Duda Dia menjanjikan Dutup satu Sebagai perempuan yang karakternya lemah Saya ngeliat Itu di Sandiolia Dari tatapannya Dari tatapannya Dia kan Dia kan nikah Sama Duda Karena Yang diperanin sama Anggina Rotama Karena Dia dari kecil itu Butuh kasih sayang dari orang tuanya Karena orang tuanya meninggalin dia Dan dari kecil dia bekerja sendiri Sampai akhirnya Ada seorang Laki-laki Yang sudah mempunyai Sudah mempunyai anak Memperistri dia Jadi Saya melihat itu Di Sandiolia Saya sih sebenarnya Saya Apa namanya Big Big ininya Apa nya Big picture Big picture-nya adalah Apa ya Bahasanya Gimana ya Seburuk-buruknya Perempuan itu Dia pasti Mempunyai Naluri seorang ibu Jadi Itu yang saya mau sampaikan Dari situ Saya kupas Cerita tentang Seorang Anak yang Membenci ibunya Tapi Walaupun Dibenci sama anaknya Dia Si ibu itu Berusaha untuk Menyelamatkan anaknya Gitu loh Jadi Itu sebetulnya Berawal dari situ Gitu loh Berawal dari Iseng-iseng Saya mikir Ini aja Gitu loh Bikin ceritanya Saya ngebayangin aja Perempuan itu Rambutnya panjang Itu serem banget Kan pasti Dan itu Bukan pernah Jadi kayak Ngelihat sekilas Terus saya langsung lari Bukan cerita panjang Panjangnya ekstrim Ya Kalau saya sih Ngebayangin Apa yang ada Di Kepala saya Saya kan Kadang-kadang Suka Kalau sendirian Di rumah Suka ngebayangin Ada Ada perempuan Ada perempuan Nambut panjang Kayak gitu-gitu aja Sebenernya saya ngebayangin Sendiri Jadi Apa yang ada Di kepala saya Saya coba Saya coba Gambarin Saya sketch Terus saya cari Mungkin ada beberapa Di Apa namanya Di Website Atau apa Saya coba cari Yang match Dengan Sedekat Mungkin Dengan Apa yang saya Pikirkan Yaudah Saya kasih ke Make up Karakternya Jadi Sebetulnya itu Yang setan-setan itu Apa yang ada di pikiran saya Iya Antara itu Nggak ada yang mainstream ya Mengejutkan Ini Kalau di dapur Kalau kita lagi masak Kan suka Ada apa Kita Ngelihat itu Jadi Kan cuma Sekilas-sekilas Itu Itu yang saya gambarin Di film itu Itulah yang saya tebak Tadinya Aduh Ini kan film horror Pertama saya Ngebayangin Saya tadinya Nggak suka nonton film horror Saya suka nonton film horror Ya karena Sering nemenin suami Dan Dia ngejauhin Semua bantal Semua yang bisa ditutupin Untuk nonton Tangan saya pernah Dipegangin gitu Untuk Mata saya Buat nonton Dan itu Saya ngebayangin Banget Ini Gila ya Gimana caranya Si Apa namanya Suradara Ngarahin Pemain-pemainnya Untuk bisa Menggunakan Imajinasinya Supaya penonton Yakin Dia melihat sesuatu Yang Nggak Nggak nyata Itu kan yang terberat Makanya Saya waktu Lihat dia Acting Wah gila Ini anak Yang menggunakan Imajinasinya Ternyata Karena anak-anak Sangat Tidak membatasi Imajinasinya Itu yang saya Belajar juga Dari dia Lanjutlah Yang kemarin itu Tsunami Yang kemarin Dan tempat lokasi Kita Hancur Hancur Di research itu Yang tempat kita makan Ilang Termasuk Vila kita juga Iya Kalau vila-vilanya Yang kambok Kalau yang kayu Kita Kita Bersyukur Cuman juga Bersyukur Bahwa Nggak Pada saat itu Kalau Kalau Terjadi pada saat itu Habis semuanya Semuanya Rata Iya Untung Itu kemarin Juga Ada kemungkinan Mundur ya Waktu itu syuting Iya Tapi Nggak Sampai Akhir Tawa Juga Sih Apa namanya Saya harus cari Lokasi Yang Sepi Tapi Masih Masih Apa namanya Masih Enak Dilihat Karena Secara logika Cerita Kalau Pulau Seribu Itu kan Ada yang Bagus Bagus Banget Tapi Nggak sepi Terus Ada yang Sepi Tapi jelek Nah Saya harus Combine keduanya Jadi sepi Dan Lumayan Bagus Gitu Kalau Jelek Secara logika Bapaknya Ngajak liburan Kok ke pulau Sepi Dan jelek Gitu Iya kan Istrinya Pasti Ngapada Pulang lagi Dan Karena Nggak di pulau Jadi memudahkan Untuk Bikin Ngebangun Villa Gitu Iya Iya Villanya Bagus Banget Dibangun Makanya Mas ini Abis selesai syuting Udah kita tinggalin aja Karena buat saya Sayang banget Itu juga ada Disapu Ombak Iya lah Pastinya Abis Scene yang paling susah Ada Wiss Ada yang paling merup Yang paling susah Itu kalau Saya mau Mesti bermesra-mesraan Dengan istri saya Itu Itu susah banget Sambil di-take Berulang-ulang Lagi sama dia Sengaja Sengaja Itu susah Karena memang aslinya Saya nggak romantis Disuruh disitu Eh udah harus yang romantis Banget Tapi juga untungnya Sandi juga Supportif Kita sama-sama Ya dibikin Dibicandain Akhirnya Awalnya tuh Brogy banget Karena kan saya Saya nggak pernah Saya main film Biasanya Film-film yang numpang lewat Gitu loh Ini tiba-tiba Jadi main cast Terus ada adegan Yang musti merayu-rayu Gitu Gombal Gitu Aduh Gitu Itu susah banget Tapi begitu selesai Yes Karena di film ini juga Case-nya nggak terlalu banyak Enaknya ya Dari awal Dari beberapa waktu Sebelum kita mulai syuting Kita udah sering ngumpul bareng Ya duduk bareng Bercanda bareng Ya nggak harus dalam saat reading ya Kita Ya diskusi bareng Jadi Saya tahu sifatnya dia gimana Dia tahu sifatnya gimana Terus juga mencoba menggali Pada saat kita latihan Dan kita kan melatih juga nih Sebelum syuting Udah latihan dulu Gitu Cuman ya Memang beda sih Pas latihan Pas lagi sama syuting Itu adrenalinnya beda Nah tapi terbantu banget Jadi memang Ya nggak Nggak Dalam hati susah Lebih kepada Karena udah ada kamera Udah nih Banyak kita mendeliver Di depan kamera Itu yang agak susah Pas yang berdoa ini Banyak banget scene saya Si Renganis Yang berhubungan dengan Kegiatan yang magis Gitu ya Mesti Terus saya tanya Mas Tapi nanti pas scene ini Nanti saya dijagain nggak ya Sama siapa gitu loh Sama orang pinter Orang yang super pinter gitu Ah nggak sih Gitu 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 Minta aja sama yang di atas Berdoa rame-rame gitu Iya Pinteranya aja tuh kan yang bikin Sekarang ada dua penulis kan Kebetulan dia orang Jawa Terus dia yang bikinin Karanga mungkin Dia yang bikin gitu loh Terus saya tanya Ini artinya apa nih gitu loh Terus dia kasih tau Gitu Saya lupa artinya Pokoknya apa sih Artinya itu Pika tuh yang Jawa Ya pada saat itu kan mengundang Setan Semua penguasa Dari segala penjuru gitu Jadi dari kurwon Lor gitu Semuanya bersatu Di situ Untuk melihat Ada sebuah Perjanjian yang dilakukan Itu memang Saya juga ngerasain sih Waktu Bacain itu Itu memang saya juga merinding Gitu Saya nggak tau kenapa Tapi Ya semua Baik-baik aja Selama mulai awal Proses Sampai selesai itu Alhamdulillah Nggak ada kejadian apa-apa Cuma saya ngerasain ada Kayak energi yang Besar gitu Pesannya ya itu yang tadi saya bilang Di awal itu Apa namanya Hargailah Perempuan Yang ada di sekitar Kehidupan kalian Karena Segelek-geleknya Bukan segelek-geleknya Apa ya Bahasa enaknya apa ya Sekurang Gak bahasa sekurang-kurang Pokoknya intinya Seburuk-buruknya perempuan Itu ternyata pasti Mempunyai naluri Seorang Mempunyai naluri Seorang ibu Gitu loh Itu yang Yang mau saya sampaikan Gitu loh Jadi Apa namanya Sebetulnya Kan Kita kan suka Suka Ini kan Suka apa namanya Menjudge Perempuan tuh Oh ini Karena Historinya Seperti ini Terus Kita ngerasa Dia gak akan bisa Menjadi seorang ibu Tapi Menurut saya Itu salah Gitu Once Dia sudah Mempunyai Apa namanya Apa namanya Tekad Tekad atau kandungan Di ininya Dia pasti akan Otomatis Dia menjadi seorang ibu Yang baik Buat anaknya Apalagi ini Itu bukan Anak kandungnya Ini anak tirinya Anak tirinya Dia mau berbuat Apa aja Untuk Demi untuk Dilamatkan anak tirinya Kayak gitu Jangan lupa Saksikan Film Perjanjian dengan Iblis Tanggal 10 Januari Di Bioskop Sayang kalian Di SRO SRO SRO